Intro Nah pada 2014 itu kan Pak Jokowi sampai 2019 berpasangan dengan Pak Jekar Nah ini periode kedua ini kan dengan Kiai Haji Maruf Amin Bagaimana Pak Sona ini memahami pasangan baru ini untuk 2019-2024? Nah menarik mas, kalau kita bisa dikatakan ini adalah right combination Satu kombinasi yang sangat serasi, sangat tepat Right combination? Right combination, kenapa? Pak Jokowi mewakili paramillennial Kemudian Bapak Kiai Haji Maruf Amin mewakili dari institusi alim ulama, para santri Nah ini kalau dijadikan satu paduan yang serasi Ini merupakan satu harmoni untuk membangun Indonesia lebih maju lagi Apalagi di periode kedua nanti Pak Jokowi ini kan sudah tidak lagi prioritas ke infrastruktur Tetapi kepada pembangunan mental bangsa Nah ini sangat sinkron dan sangat harmonis sekarang SDM Unggul Loh kenapa Pak Jokowi itu setelah sibuk dengan infrastruktur Sekarang ini beralih ke manusianya Jadi SDM Unggul itu kira-kira alasannya apa ya kira-kira? Nah menarik sekali Jadi Pak Jokowi itu menyiapkan dulu segala sesuatunya Infrastrukturnya segala macam Kemudian beliau mengembangkan potensi dari bangsa itu sendiri Artinya supaya apa yang telah disiapkan oleh Pak Jokowi ini dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin Kemudian kita lihat lagi Beberapa waktu yang lalu beliau meresmikan SMK Ya kita tahu semua ya Mobil SMK Ya mobil SMK Yang di Boyolali Yang di Boyolali itu betul Nah itu merupakan suatu kemajuan Bahwa kita setara sebenarnya dengan negara-negara lain Nah tetangga iso Ghawe masa kita tidak bisa buat? Maksudnya Malaysia gitu Ya boleh dibilang begitu Tadi saya tidak mau ngomong Kurang lebih seperti itu Tapi kan katanya banyak orang yang Apa namanya Bertanya gitu Kok Dibilang SMK itu begini Begitu Bagaimana Pak Seno Pak Eh Pak Sona ini menanggapi hal itu Tentang Pak Jokowi kaitannya dengan mobil SMK itu Selalu mas Di dalam hidup itu Ada orang yang Menerima dan tidak menerima Ya Dan mereka memiliki alasan Tapi buat saya pribadi Ini merupakan satu Tonggak sejarah Buat bangsa Indonesia Dapat membuat sesuatu Yang nantinya akan dirasakan oleh masyarakat luas Dan itu akan menimbulkan rasa kebanggaan terhadap bangsa Indonesia Bahwa mereka memiliki Satu kemampuan di bidang otomotif Ya Apalagi kita juga ingat Beliau almarhum yang baru saja meninggal Bapak Syihabibi Beliau membuat suatu Inovasi di bidang dirgantara Ya Sekarang Kita sudah bisa Buat pesawat sendiri Nyusul Buat mobil sendiri SMK SMK Nah Dari ada beberapa tipe nih Kalau Pak Sona itu tertarik sama model yang mana nih Ada beberapa macam dari SMK ini Kalau misalnya pingin beli gitu loh Saya yang loofnya pasti ya Oh gitu Kenapa kok milih model apa tadi Yang suvnya SUV SUV Kenapa Super Utility V-Shile Itu merupakan satu mobil yang Kalau menurut saya melihatnya Cukup mumpuni ya Ya secara Penampilan Kemudian interior-eksteriurnya tuh Cukup mumpuni Kayaknya cocok ya Naik SUV SMK dengan Blankon ini ya Waduh Terus jalan-jalan ke Jogja nyari gudek gitu ya 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 Betul Terus jalan pagi Hanya untuk Menurutmu Jokowi Kukup mumpuni zulad lon öm Sudah Sedih Nantin Pencoba Tadi presiden Setu Kali Pakai Batau Terima kasih telah menonton!